Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kunci bertahan di tengah ujian. Saya percaya bahwa kita gak bisa berkata bahwa ikut Tuhan selalu mudah. Tapi kita percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar. Katakan amin. Bagaimana supaya kita gak goyah, gak lemah dalam menghadapi ujian, masalah dalam kehidupan. Saya ingin share yang pertama, berpeganglah hanya kepada firman Tuhan. Berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan satu-satunya fondasi dalam kehidupan kita dan dalam mengambil keputusan. Kalau kita itu istilahnya punya pedoman hidup, kita harus punya satu acuan. Acuan hidup orang percaya haruslah firman Tuhan. Gak boleh ada yang lain. Dengar baik. Yesus ngajarin kita dalam Matthew 7 tentang dua macam dasar. Saya ingin baca E24 sampai E25 saja. Saudara tahu yang seterusnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendidikan rumahnya di atas batu. E25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak ruguh sebab didirikan di atas batu. Yesus kasih ayat firman Tuhan ini untuk kita ngerti bahwa dalam kehidupan akan datang hujan, datanglah banjir, datanglah angin. Yang artinya hidup kita gak akan ada yang namanya problem free. Selalu ada masalah. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Dimanapun, bahkan dalam pelayanan. Selalu saja ada tantangan. Tetapi dengar, Yesus bilang gini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Saya bingung kalau orang itu harus gali-gali arti. Sebenarnya Yesus itu kalau ngomong straight to the point, mudah dimengerti. Artinya gini, waktu kita ngalamin masalah dalam kehidupan kita. Satu-satunya pegangan yang akan membuat kita itu tidak goyah. Adalah kalau kita itu dengar firman Tuhan dan kita lakukan. Suami saya tadi pagi khotbah tentang tiga macam Kristen yang salah satunya adalah Kristen tradisi. Yang sebenarnya setiap orang itu kalau ke gereja cuma buat biar merasa enak. Oh gue udah ke gereja hari ini. Jadi rutinitas ke gereja. Padahal kesempatan Anda untuk menang seminggu ini adalah dengar firman Tuhan dan lakukan. Kalau datang ke gereja itu, miliki iman. Hari ini Tuhan akan berbicara kepada saya. Bagaimana sih Kak Heni, Bu Heni cara mendengarkan Tuhan? Banyak orang tanya gitu. Kok Bu Heni bisa bilang Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gitu? Sebenarnya sederhana. Banyak yang rindu Tuhan bicara sama Anda. Baca firman Tuhan. Cara satu-satunya mengizinkan Tuhan bicara buat kita adalah dengan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, roh kudus dalam batin kita itu akan ngajarin kita. Masalah boleh datang dalam hidup kita. Tapi jaminan firman Tuhan, saya itu selalu berpegang pada apa yang Kristus ajarkan. Yesus bilang gini, Barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, Lalu kemudian datanglah, turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda, Rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Yang artinya gini, Kalau kita hidup melakukan firman Tuhan, Sekalipun badai kehidupan menerpa, Kita gak akan goya. Saya kasih contoh dalam hidup sehari-hari. Sesulit apapun, Masalah kita. Dengar baik. Jangan sampai keluar dari kebenaran firman. Waktu orang butuh uang. Firman Tuhan ngajarin, Janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapamun juga. Kalau ada yang mau catat ayatnya Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Artinya gini, Ketika kita punya kebutuhan, Jangan lari dari kebenaran firman Tuhan. Jangan coba menolong dirimu sendiri dengan berhutang sana-sini. Hari-hari ini banyak orang terjebak dengan hutang khususnya pinjaman online. Ini jahat sekali loh aplikasi ini. Begitu mudah didapat pinjamannya, Seolah-olah ini jalan keluar tercepat. Padahal itu mengikat. Bunganya sangat besar. Dan melilit. Dan mencekik. Membuat kita gak bisa napas. Penghasilan kita bulanan. Cuma buat nutupin hutang aja gak cukup. Kalau orang sudah hidup dalam hutang. Hidupnya penuh beban. Ada disini yang banyak hutang bahagia? Suka cita gitu. Gak ada. Orang itu kalau banyak hutang, Keningnya ini penuh kerutan. Orang kalau banyak hutang, Mulutnya cemberut. Sama orang gak nice. Karena dia stres. Ngomongnya ngelantur. Orang kalau sudah berhutang, Pasti masalah dengan hubungan. Firman Tuhan bilang, Janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapamu juga. Tapi Bu Heni, Saya benar-benar butuh uang. Percaya firman Tuhan gak? Berlutut di kaki Tuhan. Firmanmu berkata, Barang siapa mendengar firmanmu dan melakukannya. Kalau hujan, Angin, Hujan, Banjir datang, Dia tidak akan goyah. Tuhan, Aku butuh uang. Tapi aku mau pegang firmanmu, Aku gak mau ngutang. Aku percaya Tuhan pasti sediakan. Berani gak? Kita seringkali lebih sok pinter daripada Tuhan. Bu Heni gak ngalamin sih? Ngalamin! Justru saya kasih tau. Keluarga saya hancur waktu saya memang masih kecil. Itu karena orang tua saya terlilit hutang. Porak-poranda. Makanya saya benci yang namanya hutang. Kalau gak mampu, Jangan so aksi. Kenapa kalau cuma mampu beli mobil bekas, Harus beli mobil baru. Kalau memang gak mampu beli Innova, Kenapa gak beli Avanza atau Xenia yang lebih murah? Kita hidup itu jangan makan gaya. Cukupkan dirimu dengan apa yang kamu punya. Kalau Tuhan memang cuma berkati kamu segitu, Bersyukurlah. Jangan bandingin hidupmu dengan orang lain. Firman Tuhan bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah kita gak mau lakukan firman. Kita hidup mewah-mewah. Gak mau kalah gaya. Ada orang timur bilang gini, Kantong boleh kosong, Tapi gaya gak boleh kosong. Ngomong kosong loh, Gue bilangin. Masa Ngana bisa beli tas mahal, Kita tarah bisa? Dia bilang gitu. Kita bilang Ngana jual apa? Ngana jual lemper, Baru Ngana mau beli tas. Itu mau jual lemper berapa truk? Sudah, orang jual tambang emas. Dia jauh dari kita, Ngapain kita bandingin diri sama dia? Orang yang bahagia itu bukan orang kaya, Saya kasih tau. Orang yang bahagia itu orang yang bisa berkata apa adanya. Cukup. Cukup! Ibu-ibu yang punya suami gak kaya, Saya tanya, Kalau anda kawin sama yang lebih kaya, Anda jamin anda lebih bahagia? Katakan sama-sama, Belong tent tuh. Eh, teman saya, Banyak yang nikah sama cowok yang lebih kaya, Daripada suami saya. Kami bukan orang kaya, Tapi kami bahagia. Karena kita cukupin apa adanya. Bayangin ya, Saya kasih contoh. Rumah tangga gimana mau bahagia? Kalau istri selalu bilang gini, Koko lu bisa beliin istrinya tas guci. Koko lu bisa beliin istrinya berlian, Dua keret. Gede loh dua keret itu. Jari lu kecil apa gede gitu kan. Bandingin. Tuh adikmu tuh, Bisa bawa istrinya ke luar negeri. Ada lagi istri-istri yang bandingin tuh. Lu liat tuh adik lu tuh, Bisa bawa keluarganya ke Eropa. Tuh liat tuh adik lu tuh, Bisa bawa keluarganya ke Israel, Ikut Pak Jojo. Lu mah apa? Hei. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Punya iman dong, Jangan ngeluh. Amin. Ngomong tuh penuh berkat. Pilihan kita tuh cuma dua, Berkat atau kutuk yang keluar dari mulut kita. Udah pegang firman Tuhan. Saya berkati suami saya terus. Jojo, Kebajikan dan keburahan Tuhan akan mengikuti kamu seumur hidup kamu. Gitu dong. Jangan bilang, Koko gue udah bawa bininya ke Paris tiga kali. Lu baru sekali itu pun gratis. Gak gitu dong. Udah pegang firman Tuhan aja. Firman Tuhan bilang, Kita gak boleh jadi penanggung hutang. Ayatnya dimana? Banyak. Tapi saya baca satu. Amsal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan. Dan yang menjadi penanggung hutang. Ada satu cerita. Orang ini meminjamkan kartu kreditnya kepada temannya. Temannya pakai kartu kredit temannya ini. Untuk ambil dana tunai. Lalu apa yang terjadi? Temannya kabur. Teman kerja bareng loh. Ini yang ngomong gini ke kita udah tiga orang ya. Terus saya bilang, Kenapa kamu pinjemin kartu kreditmu ke temanmu? Why? Demi persahabatan. Hei. Saya kasih tau firman Tuhan bilang, Jangan jadi penanggung hutang. Lakukan firman Tuhan, Kita akan terhindar dari masalah. Amin. Saya buktikan kebenaran firman Tuhan udah bilang, Jangan jadi penanggung hutang. Lu so heroik bantuin orang. Satu kali. Orang datang kepada saya mau pinjam uang. Bu Henny, Saya mau pinjam uang berapa waktu itu dia ngomongnya? 30 juta. Buat apa? Buat perbaiki atap rumah orang tua saya. Saya bilang gini, Saya tidak pernah memiutangi orang. Loh, kenapa Bu Henny? Kalau saya mau bantu, Saya bantu serelanya saya. Kenapa? Supaya hati saya tetap damai. Anda pernah ngutangin orang dan orang itu gak bayar? Pernah? Bagaimana perasaan Anda terhadap orang itu? Bisa bersih? Bisa tulus? Gak bisa. Lihat mukanya. Saya gak lihat Anda ya, Saya lihat suami saya aja. Nanti tersinggung. Lihat suamiku. Kan ilustrasi, Takutnya salah sangka ya kan? Sudah suamiku aja ya sayangnya. Kita kalau tuh orang ngutang sama kita, Dan dia gak bayar, Kita gak mungkin tetap jaga hati kita bersih. Gak mungkin hati kita tulus, Tetap baik mengasihi dia. Gak mungkin. Kita lihatin dia gini, Munafik loh, Bayar utang loh. Utang gak bayar-bayar, Tapi eksis di sana-sini. Makan di cafe ini, Di restoran itu, Bayar dong utang loh. Gitu. Hati kita gitu. Bener gak? Saya gak mau seperti itu. Waktu orang datang sama kita, Mau teman, mau saudara ya, Saya ngomong apa adanya. Mau datang sama saya, Pinjam 25 juta, Pinjam segini. Saya bilang gak bisa. Saya bukan orang kaya. Saya ini apa adanya. Jadi, Kalau saya mau bantu orang, Saya bantu serela saya. Nah, ada satu kali, Orang ini pinter banget. Dia bilang gini, Ya udah, Naikin serelanya. Dia bilang gitu. Hah? Aduh. Dia ternyata, Emangnya, Ibu Heni relanya berapa gak sih saya? Ditanya loh. Harusnya kan terserah gue, Ntar gue yang transfer gitu kan. Ini pinter nih. Saya bilang, Relanya 5 juta gitu misalnya. Eh jangan dicatat ya, Abis ini datangin saya, Gak ada ya. 500 rupiah. Terus dia bilang gini, Boleh gak dimaikin? Serelanya 10 juta. Hah? Kakak bisa. Dia bilang gitu. Bu Heni gak ngutangin, Bu Heni kasih saya. Dia bilang gitu. Enggak, gak bisa. Saya bilang, Kok kamu yang nentuin? Saya mau kasih berapa? Haleluya. Dengar baik. Kalau kita ngutang sama orang, Kita akan dipandang rendah sama orang. Lebih baik tuh jangan ngutang, Udah berharap sama Tuhan. Kalau anda terlilit utang hari ini, Apa yang anda harus lakukan? Number one, Berharap sama Tuhan. Yang kedua, Kita lihat apa yang kita punya, Dan bisa dijual, Lebih baik kita jual. Jangan gini, Minjem sama orang, Tapi sendiri masih punya mobil mewah. Kapan sih? Jual dulu mobil lu. Gitu kan? Jadi ada orang yang, Misalnya ngutang sekian, Dia gak mau lunasin. Dipegang sisanya, Dia beliin mobil. Gak bisa gitu dong. Orang gimana mau bantu kamu? Dia lihat kamu aja masih seneng hidupnya. Jadi kalau kita tuh mau dibantu orang, Jangan eksis di sosial media itu, Gayanya mewah-mewah. Kita yang bantu jadi malu. Ngapain gue bantu dia? Ternyata dia lebih kaya dari gue. Dengar. Jangan berhutang. Karena firman Tuhan bilang, Yang berhutang itu jadi budak dari yang menghutangi. Amsal 22 ayat 7. Kemudian, Kita tuh cenderung, Kalau punya masalah, Kita selalu datang minta nasihat dari orang. Salah gak? Gak salah. Tapi, Dengar baik. Kita harusnya itu lihat, Apakah orang yang kita mintain pendapat, Dia itu hidup berdasarkan firman Tuhan, Apa enggak? Jangan mendengar nasihat orang fasik, Kata firman Tuhan. Jangan datang ke orang yang salah. Karena dengar ini baik-baik, Mereka yang memberi masukan, Tidak ikut menanggung akibat dari keputusan Anda. Misalnya orang kasih Anda masukan, Udah, Cerein aja suamimu. Terus, Anda ikutin, Masukan teman. Kan saya lihat di IG itu, Waktu saya, Daily Devotion saya lagi di upload tentang pernikahan, Ada perempuan-perempuan yang marah sama saya, Karena mereka sudah bercerai, Dan khotbah itu tentang jangan bercerai. Enak aja, Kalau kita bonyok dipukulin suami, Emangnya harus diem aja. Lah berarti dia belum dengar khotbah saya yang lain gitu kan. Anda boleh berpisah, Kalau Anda sampai mendapat kekerasan fisik, Tapi berpisah sementara. Kalau pun mau bercerai, Firman Tuhan bilang, Tidak boleh nikah lagi. Boleh gak berarti pisah? Boleh. Tapi dengan satu bayar harga, Tidak nikah lagi sampai, Kita tidak terikat lagi. Artinya dia dipanggil Tuhan. Saya bilang gini, Jangan dengar masukan sembarang orang. Bijaksanalah memberi telingamu kepada orang. Kenapa? Waktu kita ngikutin saran dia, Belum tentu kalau kita punya masalah, Dia mau nolong kita. Misalnya ibu ini, Dia dikasih tau kan sama temennya, Cerain aja laki kayak gitu. Emang dunia cuma selebar daun kelor. Tauin lagi cari yang kaya. Emang gampang. Saya punya temen cantik, Asli. Gue sih lewat. Tapi hey, Dia nikah udah dua kali. Dua-duanya kaya, Tapi sama jahatnya. Gimana? Emangnya second marriage will be better? Ada jaminan? Udah cerai nikah lagi. Saya pertanyaan, Ada jaminan gak kebahagiaan di pernikahan kedua? Belum tentu. Saya pernah ketemu wanita yang menikah tiga kali. Berapa kali? Tiga kali. Cukup gak buat belajar? Saya tanya. Cukup gak? Mari kita belajar. Saya tanya sama wanita ini. Dari tiga suami anda, Mana yang paling baik? Dia bilang, Yang pertama, Meskipun membuat menderita, Masih bisalah ditoleransi. Yang dua, tiga lebih jahat lagi. Kita cerai pun, Bukan jalan keluar terbaik. Saya balikin lagi. Oke, Anda sakit hati suami atau istri selingkuh. Anda memilih bercerai. Saya tanya, Kalau anda di posisi itu, Anda yang selingkuh, Apa yang anda harapkan? Dia ampuni. Ampuni. Berlutut di kaki pasanganmu, Cium jempolnya, Jari kelas, Semua. Banjiri dengan air mata. Ampuni aku. Gitu kan. Kita pasti mau diampuni. Firman Tuhan katakan, Apa saja yang kamu kehendaki, Orang lain perbuat kepada kamu, Perbuatlah demikian. Dari seluruh hukum Taurat, Dan kita para nabi, Bergantung dari ayat ini. Bahwa bagaimana kita, Ingin diperlakukan. Perlakukan itu ke orang lain. Kalau saya, Memilih diampuni pasangan saya, Saya juga harus ngampuni pasangan saya. Tidak ada yang sempurna. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, Pasti ada sebabnya. Dan tidak mungkin sumbernya cuma satu, Pasti dua. It takes two, To tanggo. Kalau kita mau, Tuhan terlibat dalam hidup kita. Dengar baik. Pastikan, Kita hidup dalam kebenaran. Jangan sampai, Kita keluar, Dari jalan kebenaran. Karena, Dosa justru, Memisahkan kita, Dari Allah. Misalnya kita ini, Lagi dalam kesusahan, Pergumulan yang luar biasa. Padai kehidupan yang, Tidak tertahankan. Saya mau kasih tau, Anda butuh pertolongan Tuhan gak? Butuh. Butuh campur tangan Tuhan gak? Butuh. Butuh mujizat Tuhan gak? Butuh. Jangan malah berbuat dosa, Jangan sampai keluar dari kebenaran, Kalau Anda ingin Tuhan campur tangan. Yesaya 59, Ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Sesungguhnya, Tangan Tuhan, Tidak kurang panjang, Untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya, Tidak kurang tajam, Untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah, Antara kamu dan Allahmu, Ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia, Menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar, Ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar, Oleh darah, Dan carimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, Lidahmu menyebut-nyebut kekurangan. Dosa memisahkan kita dari Allah. Kalau kita ingin tetap dekat, Dengan kasih karunia, Jagalah kebenaran firman Allah. Bu, Benar-benar butuh uang, Udah gak ada lagi yang bisa dijual, Gimana? Kerja double shift. Kerja double job. Dengar baik. Cium kaki orang yang engkau hutangi, Kalau perlu. Dan minta kesempatan, Perpanjangan waktu. Minta keringanan, Datang ke bank. Saya gak punya uang, Saya gak bisa bayar. Kalau bank mau tetap saya lunak, Kasih saya perpanjangan waktu. Contoh, Harus diubayar akhir bulan ini. Gak punya uang gimana? Mau penjarakan saya? Tambah hutangnya gak dibayar. Gitu aja datang ke bank. Kalau mau saya bayar, Kasih saya perpanjangan waktu. Berapa lama? Mereka akan tantang. Hitung baik-baik. Butuh lima tahun, Bunga akan tetap berjalan. Karena secara hukum OJK, Itu gak bisa dihilangkan. Tapi paling gak kita beroleh keringanan, Cicilan bulanan. Nah, Dari pihak kita, Pegang omongan. Jadi orang yang bisa dipercaya. Bayar cicilannya. Kemudian, Kerja keras. Kalau perlu, Kerja pagi siang malam. Untuk melunasi hutangmu. Jangan sampai matamu tertidur. Sampai hutangmu lunas. Istirahat dong Bu Heni. Boleh dong. Tapi kurangi main-mainmu, Kerja keras lah. Amen. Saya percaya, Berkat Tuhan pasti mengikuti kamu. Mujisa Tuhan pasti tersedia bagi kamu. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita sampai berbuat dosa, Saya mau kasih tahu, Tuhan malah gak akan bela kita. Karena kita gak mungkin memperalat Tuhan dalam tanda kutip. Untuk terlibat dalam kejahatan kita. Misalnya, Ada satu direktur. Dia ngelamar kerja di sebuah perusahaan besar. Dia tulis di CV-nya, Di resume-nya. Bahwa dia tuh ex-direktur di perusahaan sebelumnya. Padahal, Di perusahaan itu dulunya dia cuma manager. Bayangin berani ya. Bikin CV palsu. Kemudian dia kerja sama perusahaan ini. Baru satu bulan, Dipecat. Diusir keluar dari kasilitas rumah. Gaji 100 juta. Diusir. Kenapa? Nipu. Dia gak becus. Mari jangan sampai kita berdusta. Jangan sampai kita nipu. Kerja keras lah. Orang yang bisa dipercaya, Dekat dengan berkat Allah. Amen. Yang kedua, Bagaimana kita kuat menghadapi ujian? Mendekatlah kepada Tuhan. Ada orang yang justru, Di masa susah, Saking kecewanya, Itu bilang sama saya gini. Percuma saya doa. Tuhan gak jawab-jawab. Ibu jangan suruh saya baca firman. Saya udah tau semua isi Alkitab. Dia bilang gitu. Saya doa Tuhan gak jawab, Udah capek saya. Dia bilang. Bertahun-tahun saya berdoa. Gak ada jalan keluar. Akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Dia jadi pahit sama Tuhan. Nah saya kasih tau, Kalau masalah tuh berkepanjangan, Jangan marah sama Tuhan. Tapi coba duduk tenang dan pikirkan. Salahnya dimana? Pasti adalah sebabnya. Contoh, Tuhan izinkan proses dalam hidup kita. Pastor Jojo tadi bicara dengan luar biasa. Yang pertama supaya kita bertobat. Kita udah tobat belum? Kenapa masalah kita gak kelar-kelar? Karena kita gak tobat-tobat. Kalau masalah ingin cepat selesai, Kita harus cepat bertobat. Yang kedua, Untuk membentuk kita. Nah apa sih pembentukan Tuhan? Contoh, Kita sombong. Kita kalau ngomong tinggi, Selalu mandang rendah orang lain. Nah, Kenapa proses gak kelar-kelar? Lu sombong sih? Udah kere sombong lagi. Ada loh tipe-tipe orang yang, Dia butuh bantuan kita, Tapi kalau dikasih tau sok pintar. Nah ini orang sombong. Mau dibantu, Tapi susah dikasih tau. Ada kan tipe-tipe begitu? Ada orang yang, Datang sama kami, Mau pinjam uang. Saya tanya, Untuk apa? Dia bilang gini, Ya urusan pribadi saya dong, Ya cari sendirilah. Lu mau dibantu, Susah dikasih tau. Jangan bantu orang yang begitu. Buang waktu. Problem kita gak akan selesai, Kalau kita gak mau berubah. Karena proses datang, Untuk membuat kita bertobat. Yang kedua, Untuk membuat mentuk karakter kita. Yang ketiga apa sayang? Lupa aku tadi. Untuk membuat kita seperti Kristus ya. Lebih kreatif. Masalah itu bukan pertanda, Orang itu jauh dari Allah ya. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 15. Yohanes 15, Pokok anggur yang benar, Ayat yang pertama dan kedua. Kita baca sama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, Dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, Dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Lihat baik. Mereka yang tinggal di dalam Kristus, Tidak berbuah itu dipotong. Berarti hidup kita kalau tidak berguna, Tuhan akan izinkan hidup kita diproses, Supaya hidup kita jadi berguna. Bisa paham ya? Kita yang malas, Biasanya pertolongan-pertolongan dari orang sekitar kita itu, Dipangkas sama Tuhan. Orang yang kita andalkan itu mengecewakan kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Apalagi, Orang tinggal dalam Tuhan, Artinya dia dekat dengan Tuhan. Sudah berbuah pun, Masih dibersihkan. Kenapa? Supaya kita gak tinggi hati. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kita berbuah lebih lagi. Waktu Tuhan pakai saya, Tuhan proses saya. Waktu ada peninggian dari Tuhan, Ada perendahan dari orang lain yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Supaya saya ingat, Bukan saya tapi Tuhan. Waktu Marlon nyanyi lagu itu, Saya tuh nangis terus, Karena lagu ini tuh selalu bagi saya, Ini hati saya buat Tuhan. Bahwa satu-satunya yang saya andalkan tuh cuma Tuhan, Gak ada yang lain, Saya gak punya apa-apa dan saya gak punya orang lain selain Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong saya, Saya gak bisa. Justru kalau kita sungguh-sungguh ngandalin Tuhan ya, Kita gak bisa sombong. Justru kalau orang tuh sampai sombong, Berarti dia gak ngandalin Tuhan, Dia ngandalin dirinya sendiri. Kita berani bilang bahwa kita mampu tanpa Tuhan, Gak bisa. Jangan menghakimi orang-orang yang sedang ditimpa masalah. Wah loh, Problem datang terus tuh. Gak punya hubungan pribadi sama Tuhan ya. Nah loh, Ditimpa masalah tuh. Kenapa tuh gak punya keturunan? Nah gak diberkati sih. Kenapa perusahaannya susah? Gak bayar perpuluhan ya. Eh dengar baik, Jangan suka ngehakimin orang. Semua orang punya masalah, Semua orang ngalamin proses. Tuhan itu mengizinkan masalah datang, Supaya hidup kita dibersihkan. Supaya kita berbuah lebih banyak. Katakan amin. Amin. Kunci kita kuat dalam ujian adalah, Tetap tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15, Ayat 4 berkata, Tinggal di dalam aku, Dan aku di dalam kamu, Sama seperti ranting, Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, Demikian juga kamu tidak berbuah, Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, Akulah pokok anggur, Dan kamulah ranting-rantingnya, Para siapa tinggal di dalam aku, Dan aku di dalam dia, Ia berbuah banyak, Sebab di luar aku, Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Justru kalau lagi dilanda masalah, Jangan meninggalkan Allah. Justru kita butuh Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu sumber hikmat dalam hidup kita. Tuhan itu yang memberikan kecakapan dalam hati kita. Saya percaya setiap kita, Diberi kemampuan oleh Tuhan, Untuk menyelesaikan masalah. Katakan amin. Saya percaya, Kalau kita mau ditolong Tuhan, Jangan justru menghindar dari Tuhan. Tetap pegang Tuhan erat-erat. Apa yang terjadi ketika di tengah masalah, Kita tetap berpegang pada Tuhan. Saya kata, Di masa sulit pun, Kamu akan terus berbuah. Bayangin, Di masa sulit, Ketika kami berdua, Kesulitan, Pandemi datang melanda, Banyak partner tangan pengharapan, Yang meninggalkan tangan pengharapan, Karena mereka sendiri kesusahan. Kami gak marah sama mereka, Tapi kami malah berdoa buat mereka. Tapi apa yang terjadi? Di masa pandemi, Tuhan memakai kami, Untuk menolong lebih banyak orang, Menolong lebih banyak anak-anak, Lewat program peduli sesama, Bahkan sekarang, Kami memberikan beasiswa, Untuk anak-anak pedalaman yang cerdas, Berintegritas, Menurut-menurut takut akan Tuhan, Dan karakternya baik, Untuk menjadi guru-guru bagi Indonesia. Doakan kami, Karena saya merenung terus, Kami selama ini rekrut orang-orang dari seluruh Indonesia, Dilatih di Jakarta, Lalu diutus ke pedalaman, Dengan kontrak guru pedalaman, Cuma satu tahun. Investasi yang kami berikan terlalu besar, Hanya untuk kontrak satu tahun sebenarnya. Jadi saya bilang, Apa ya yang lebih sustain ke depan? Anak-anak ini yang harus dijadikan guru, Supaya ketika kita sekolahkan, Mereka kembali ke daerah mereka, Dan mencerdaskan anak-anak mereka. Saya mulai melangkah dengan iman, Justru di masa sulit. Dan saya lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya ingin katakan, Kita buka gereja on-site ini, Bukan karena, Kita pengen keruk uang lebih banyak, Gak ada istilah seperti itu. Justru, Kami sediakan ibadah on-site ini, Karena kami tahu jemaat butuh. Ada jemaat yang gak seneng ibadah online, Sudah gak fokus gitu loh, Liatin TV terus, Bener gak? Lebih enak gini gak? Sebenarnya, Kalau coba tanya sama saya, Pastor Henny lebih suka online aja atau on-site? Lebih enak online, Kenapa? Tapping tayang, Hari minggu, Bisa bangun siang. Bisa makan sama anak, Bisa kumpul keluarga, Pagi-pagi gak usah keramas. Tapi, Saya tahu, Ini kebutuhan. Masa ingin kasih tahu gini, Saya sangat bersyukur, Anda gak takut, COVID terus tetap datang ke gereja. Puji Tuhan, Justru, Kalau kita, Suami saya ini luar biasa loh, Saya tuh waktu COVID tuh takut keluar, Gak mau keluar. Dia bilang gini, Kamu kalau takut, Gak punya iman, Kamu gak akan bikin apa-apa. Kalau kita selalu takut, Kita akan bikin apa-apa. Mari terus mendekat sama Tuhan, Anda datang ke gereja, Saya mau kasih tahu, Kedatanganmu gak akan sia-sia. Anda nyembah, Jiwamu disegarkan. Saya ngerti rasanya. Matthew 11, Ayat yang ke enam. Dan berbahagialah, Orang yang tidak menjadi kecewa, Dan menolak aku. Yesus bilang gitu. Yesus tahu, Waktu kita ngadapin masalah, Kadang-kadang tuh, Saking tertekan dan tersesaknya. Kita kadang-kadang udah kehilangan iman. Ini sebenarnya, Gue bakal punya anak gak sih? Sebenarnya, Tuhan bakal berkati gak sih? Gue rindu punya ini, Gue rindu bisa begitu. Sebenarnya, Mungkin gak sih? Kadang-kadang, Kita tuh udah gak bisa lihat lagi, Mimpi kita tuh akan terjadi. Tapi dengar baik, Jangan jadi kecewa dan menolak Tuhan. Amen. Engkau akan berbahagia, Kata Yesus. Kalau engkau tidak jadi kecewa, Dan menolak dia. Percayalah Tuhan itu sedia, Setia, Saya percaya Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Saya ingin akhiri, Karena waktu yang terbatas. Di tengah masa sulit, Tenang dan berdoa. Di tengah-tengah badai, Tenangkan jiwa kita. Firman Tuhan berkata, Kuasailah dirimu, Dan jadilah tenang, Supaya kamu dapat berdoa. Artinya gini, Waktu keadaan kita sedang panik, Masalah banyak. Kalau kita tidak tenang, Jiwa kita gak tenang, Kita gak bisa doa. Kita pasti sibuk cari jalan keluar. Waduh, Telepon siapa ya? Siapa ya yang bisa bantu syahnya ya? Saya kasih tau, Jangan ngandelin orang kuat. Firman Tuhan berkata, Dalam Masmur 146, Yang ketiga, Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia, Yang tidak dapat memberikan keselamatan. Saya ini udah belajar, Ngandalin orang-orang hebat, Yang berjanji, Tapi tidak pernah ditepati. Saya sama suami itu, Udah bolak-balik, Ketemu konglomerat di Indonesia, Bukan gak pernah. Mereka janji, Saya akan bantu kamu. Kamu kurang berapa setiap bulan? Satu setengah M, Telepon saya, Saya pasti bantu kamu. Kami gak pernah telepon siapapun. Suami saya dikasih nomor telepon, Orang-orang yang terkenal, Di Indonesia. Disuruh bilang gini, Pak Jojo, Butuh apa-apa? Telepon saya. Kami gak pernah telepon. Kenapa? Karena satu-satunya yang kami andalkan, Cuma Tuhan. Amin. Dengar baik. Jangan ngandalin teman, Jangan ngandalin orang kuat. Teman itu justru kita temukan, Yang terbaik itu di masa sulit. Siapakah mereka? Bukan orang-orang yang kita cari, Tapi orang-orang yang tetap tinggal bersama kita, Ketika kita kesulitan. Mereka yang peduli sama kita. Salah satu, Tanda dari Tuhan, Untuk saya berhenti kotbah keliling, Adalah di masa pandemi. Tidak ada, Bisa dibilang hampir tidak ada, Hanya satu orang, Yang biasanya saya layani gereja-gerejanya. Itu telepon saya dan tanya, Apakah kamu baik-baik? Bayangin, 15 tahun kotbah keliling gereja-gereja, Kecil dan besar. Gembala-gembala itu harusnya jadi sahabat buat saya, Karena saya kotbah setahun bisa 2-3 kali di gereja yang sama. Tapi waktu pandemi datang, Mereka batalin pelayanan saya, Tanpa kasih kabar sama sekali, Dan tidak pernah tanya bagaimana hidup saya. Mereka tahu saya hidup dengan iman. Saya sangat hargai cuma satu teman yang telepon saya. Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun dia tidak bantu apa-apa, Tapi saya hargai dia cuma sekedar telepon saja. Susu saat Anda sedang menghadapi masa sulit, Ijinkan Tuhan membuktikan, Siapa teman-teman terbaik. Amen. Di tengah masalahmu, Jangan panik, Jangan berusaha telepon sana-sini, Cari orang kuat bantu kamu. Tenang, Berdoa, Karena Tuhan sumber hikmatmu, Sumber kekuatanmu, Dan sumber jalan keluar bagi hidupmu. Saya berdoa, Masa sulit Anda akan cepat selesai. Mari terus mengandalkan dia, Mari kita berdoa. Yang punya beban di hadapan Tuhan, Yuk angkat sama Tuhan. Engkau lah satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Kami ini gak mampu tanpamu. Mana bisa tanpamu. Terlalu berat. Kami butuh Tuhan. Kami butuh kekuatan Tuhan. Curahkan anugerahmu Tuhan. Kasih karuniamu yang memampukan kami. Kasih karuniamu Tuhan. Mari minta kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah kekuatan untuk menanggung penderitaan. Minta sama Tuhan. Aku butuh kasih karuniamu Tuhan. Aku percaya. Engkau pasti memberikan hikmat, kekuatan, jalan keluar. Tuhan sanggup mengubahkan masalah jadi berkat. Tuhan sanggup mengubahkan yang buruk jadi baik. Tuhan sanggup mengubahkan penyakit kami menjadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Tuhan sediakan jalan keluar buat umatmu. Di dalam nama Yesus. Bilu-bilu darahmu menyembuhkan kami. Haleluya.